Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di FM 100,5 MHz AM 783 KHz dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id Untuk terus menemani Anda pendengar RRI kami juga sudah siapkan ya wawancara ya pagi hari ini terkait dengan Ombudsman NTT yang melakukan koordinasi pelayanan publik transportasi darat Kita akan mengetahui koordinasi terkait hal ini apa-apa saja yang dilakukan oleh Ombudsman Perwakilan NTT Di ujung telpon pendengar kami sudah terhubung bersama Kepala Ombudsman Perwakilan RI Nusa Tenggara Timur ada Darius Bedadaton Selamat pagi Pak Darius Semua hal ini kita harus RRI NDE dan pemirsa sekalian Baik, salam sehat Bapak Sehat Bu, sehat Baik, puji Tuhan ya Oke, kami minta waktunya Bapak ini terkait dengan pelayanan publik yang akhir-akhir ini boleh dikatakan bahwa banyak hal yang ditemukan di lapangan ya terkait dengan transportasi darat Dan sampai Ombudsman Perwakilan NTT ini melakukan koordinasi Nah ini apa yang menjadi perbincangan koordinasi Ombudsman NTT bersama Kepala Wilayah ya Balai Pengelola Transportasi Darat NTT nih Pak Darius Ya baik, terima kasih Atau upaya untuk keselamatan masyarakat NTT gitu Ada beberapa hal yang sering terjadi di lapangan Yang pertama, kami diskusikan yang pertama adalah pengujian kendaraan bermotor Ini kami dalam berbagai kunjungan ke daerah kami selalu mengunjungi UPTD pengujian kendaraan bermotor untuk memastikan bahwa alat-alat uji utama di pengujian itu berfungsi dengan baik sehingga seluruh kendaraan yang kemudian berada di jalan itu adalah kendaraan yang laik jalan berdasarkan uji kendaraan itu Ini yang kami diskusikan karena banyak kabupaten kita yang tidak memiliki UPTD pengujian kendaraan atau yang sudah memiliki namun alat-alat uji utamanya banyak yang tidak berfungsi Sehingga kita pastikan bahwa banyak kendaraan kita yang berada di jalan mungkin karena tidak banyak yang diperiksa atau diuji sehingga banyak yang tidak laik jalan Ini akan berpotensi menimbulkan kecelakaan di jalan Kemudian yang kedua kami diskusikan mengenai kelayakan terminal-terminal kendaraan kita terutama terminal TP-TPB atau terminal di bawah kementerian atau TPA TPA dan B ini kami diskusikan agar dia layak sebagai terminal dengan standar-standar pelayanan yang telah diatur dengan peraturan menteri perhubungan Kemudian yang ketiga kami juga berdiskusi terkait tarif kontainer Tarif kontainer ini berpengaruh terhadap harga-harga barang di masyarakat oleh karena setelah kami berdiskusi dengan dinas perhubungan provinsi dan stakeholder terkait Ternyata tarif kontainer kita di NTT ini khusus di pelabuhan dari pelabuhan ke gudang-gudang dalam kota itu masih terlampau mahal sehingga akan berpengaruh ke harga barang di masyarakat sehingga pemerintah perlu membuat pedoman tarif kontainer untuk mengendalikan ini Kemudian yang berikut itu adalah kendaraan over dimensi Kendaraan over dimensi ini adalah kendaraan-kendaraan yang ukurannya itu tidak pas untuk dia jalan di jalan-jalan kita di NTT Jadi ada kendaraan yang ukurannya besar sekali yang menurut undang-undang mestinya dia tidak layak jalan di jalan-jalan kita di NTT Dia hanya berada di jalan-jalan kelas tertentu Dan kalau dia mau jalan di NTT ukuran itu harus dikecilkan sesuai dengan peraturan Dan itu banyak kendalanya Kemudian yang berikut overloading Overloading ini kendaraan yang muatannya melebihi tonase kendaraan yang harusnya dia muat Nah memang mereka punya alasan banyak Misalnya teman-teman pengusaha ini alasannya ya supaya mereka tidak mondar-mandir berkali-kali Menaikan biaya operasional Ya tetapi menurut aturan itu tidak diperbolehkan Sehingga hal-hal ini kami diskusikan bersama dengan Balai pengelola transportasi darat untuk mencarikan solusi Kira-kira itu hal-hal yang kami diskusikan Oke baik ini juga menjadi keluhan ya dari masyarakat NTT Yang seperti yang Pak sebutkan tadi Baik terminal kemudian kontainer Dan juga over dimensi dan overloading begitu ya Oke nah setelah melakukan koordinasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 8 NTT Ini apa yang menjadi solusi jawaban ya dari pihak pengelola nih Pak Ya ini menurut teman-teman dari Balai Pengelola Transportasi Darat Menyelesaikan masalah ini di NTT tidak mudah Tidak mudah ya Kenapa? Tadi ada satu hal lagi yang kami lupa Saya lupa itu adalah kendaraan-kendaraan pick up yang dijadikan Kendaraan penumpang yang biasanya banyak terjadi di NTT Ya benar Saya kurang tahu kalau di Florida Pick up-pick up yang muat penumpang atau hanya di Timur saja ya Tapi itu masalah juga yang kami bicarakan Karena bertentangan dengan undang-undang gitu Jadi menurut teman-teman dari Balai Memang masalah transportasi darat di NTT ini kompleks Kompleks yang tadi saya sampaikan Dan tidak mudah menyelesaikan Karena kondisi-kondisi geografis di NTT Dan tidak sama seperti di Jawa kondisi-kondisi ini Sehingga dia memungkinkan untuk kita paksa melaksanakan aturan Dengan baik dan benar Itu ada kesulitan-kesulitan di lapangan Misalnya kendaraan-kedaraan yang berukuran over dimensi tadi Ini kan banyak sekali beroperasi di NTT Dan ini kalau kita tertibkan aturannya Dan mereka tidak boleh jalan di NTT Maka tentu akan terjadi keributan-keributan besar yang lain Nah jika ditertibkan bisa Misalnya ukurannya harus disesuaikan dengan jalan-jalan Itu juga berpotensi akan Menimbulkan kos logistik di masyarakat Yang juga akan berpengaruh Karena harga-harga barang ini kan Kebanyakan Apa namanya Dipengaruhi juga oleh ongkos logistik Sehingga butuh-butuh kearifan Butuh peraturan-peraturan dari daerah yang mengakomodir Ini yang kami disesuaikan Oke jadi ini kita menunggu ya Solusi yang baiknya seperti apa Dengan berbagai pertimbangan Dengan kondisi ya di wilayah NTT Seperti itu ya Pak Darius ya Oke Nah bagaimana dengan pengenaan tarif pajak Yang Anda melihat sejauh ini seperti apa nih Ya jadi kita punya undang-undang nomor 1 2022 Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah Lalu ada diikuti dengan peraturan pemerintah Nomor 35 2023 Tentang hubungan keuangan pusat dan daerah Tentang apa pajak dan retribusi di daerah Di sana sudah ditegaskan bahwa Daerah-daerah itu hanya boleh memungut Pajak dan retribusi tertentu Yang sudah ditetapkan dengan undang-undang Termasuk di pelayanan perhubungan ini Yang hanya boleh dipungut di pelayanan perhubungan itu Adalah tarif parkir Jadi yang sebelumnya ada tarif pengujian kendaraan bermotor Ada retribusi terminal dan lain-lain itu Menurut undang-undang ini Tidak boleh lagi dipungut oleh daerah Karena ini bagian dari tugas pelayanan umum pemerintah Nah ini juga kami diskusikan dengan daerah Oleh karena daerah-daerah kita Sampai sekarang ini masih memungut Tarif retribusi terminal Dan pengujian kendaraan bermotor Atau uji kiri itu Dan ini kami koordinasi Agar semua patuh pada undang-undang ini Karena ini akan berpotensi menimbulkan Protes dari masyarakat Bila mana mereka tahu bahwa Dua jenis pungutan ini Sebenarnya tidak boleh lagi berdasarkan undang-undang Ini yang kami diskusikan Oke jadi ini lebih difokuskan Kepada jasa parkir Begitu ya Pak Darius ya Daerah hanya diberikan pemenang Untuk memungut jasa parkir Selebihnya itu tidak boleh lagi Oke Baik Dan ini menjadi tugas dari dinas perhubungan Dan ini harus melakukan sosialisasi Seperti itu agar masyarakat bisa memahami Begitu Pak Darius ya Ya betul Sosialisasi ke masyarakat Bahwa undang-undang melarang Kemudian juga penyesuaian target-target PAD Karena ini kan di daerah masing-masing Sudah ada target PAD-nya ke dinas perhubungan Jadi kalau dihilangkan Berarti target-target PAD itu Tidak boleh lagi ditetapkan sebagai target Agar mereka juga tidak dianggap Mencapai target penerimaan dari PAD Oke baik Apa yang menjadi harapan Anda Terkait dengan pelayanan publik Sampai dengan saat ini? Ya harapan saya memang dari masalah Transpostasi darat yang begini kompleks Minimal pemerintah daerah Terus berupaya berkoordinasi dengan pemerintah pusat Agar masalah-masalah ini Tidak berkonsepensi pada keselamatan Penumpang, keselamatan pengguna jalan Dan seterusnya Kemudian kalau memang dilarang untuk kita Penghubungan retribusi dan pajak dari sektor-sektor Penghubungan tertentu Sekiranya kita mengikuti aturan itu Sehingga tidak membebani masyarakat kita Dengan pajak retribusi yang seharusnya Tidak perlu menurut undang-undang Itu yang saya sampaikan Oke dan bisa Dan jika nanti suatu saat ya Ada juga temuan yang juga masih belum ada aturan Ini menjadi keluhan masyarakat Ini dikeluhkan kemana nih Pak Darius? Ya bisa disampaikan ke dinas perhubungan masing-masing kabupaten Atau boleh juga disampaikan ke Kantor Ombudsman Republik Indonesia di Kupang Melalui nomor-nomor kontak yang telah kami share Oke baik Terima kasih Pak Darius untuk waktunya pagi ini Bersama Pro 1 RRI ND Terima kasih RRI ND Selamat pagi Pendengar RRI dimanapun Anda berada Baru saja bersama kita Kepala Ombudsman NTT Perwakilan NTT Darius Bedadaton Pendengar Ini terkait dengan beberapa hal yang dilakukan Ombudsman Yakini dalam melakukan koordinasi Berdasarkan inisiatif dari Ombudsman Setelah melihat situasi di lapangan Dimana pendengar disampaikan ada beberapa jenis layanan publik Yang telah dikoordinasikan Antara lain pengujian kendaraan bermotor Layanan terminal Kemudian tarif kontainer Dan juga kendaraan over dimensi dan overloading Serta kendaraan jenis pick up atau travel pelat hitam yang mengangkut penumpang Dan tadi juga sudah dijelaskan ya Khusus untuk tarif kontainer ini juga perlu Pedoman tarif dari pemerintah provinsi Agar dijadikan dasar penentuan ya Dari tarif kontainer itu sendiri Selain itu juga terkait dengan kendaraan over dimensi Dan overloading ini juga banyak kendaraan yang memuat barang Atau muatan melebihi tonase kendaraan Sehingga melanggar ketentuan dan ini juga harus ditertibkan Karena berpengaruh pada resiko kecelakaan di jalanan Dan juga terkait dengan pajak tadi ya Baik pajak daerah dan juga retribusi daerah khusus layanan perhubungan transportasi darat Dan juga dijelaskan sebagaimana yang ditertuang dalam undang-undang Dan lebih khusus ya dinas perhubungan untuk diperkenankan pengenaan tarif Pada layanan pengujian kendaraan permotor dan retribusi terminal Karena yang boleh dipungut adalah jasa parkir Pendengar hari-hari masih tersisa ya Satu topik wawancara lagi yang akan kembali saya hadirkan di kesempatan pagi hari ini Terkait dengan Festival Pantai Ligota 2024 Siap dilaksanakan di Manggarai Timur Pendengar sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda Selamat menikmati